Intro Kita wali berita pertama dari Kaupaten Pasangkayu Pemirsa Pasca Amruknya Gedung SDN Kalindu di Dusun Kalindu Desa Lari yang kecamatan Tikiraya Kaupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Sebanyak 60 siswa di SDN Kalindu terpaksa diliburkan pihak sekolah Hal tersebut terpaksa dilakukan pihak sekolah karena khawatir banjir wapan sungai Yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan para siswa Apalagi Sungai Lari yang melintasi tiga provinsi ini mempunyai arus cukup deras Dan juga dihuni ribuan buaya yang bisa mengancam keselamatan beberapa warga Yang masih bertahan di Dusun Kalindu Sementara itu warga yang berada di Dusun Kalindu mengaku kecewa Dengan proyek pembangunan pengendali banjir sungai Lari yang Dari membangun tanggul menjadi penguatan tebing Yang titik pembangunannya juga dipindahkan Baria warga Kalindu mengatakan Seharusnya yang dikerjakan adalah tanggul yang jebau sesuai dengan titik awal proyek Namun karena ada desakan dari pihak-pihak tertentu Proyek senilai 7 miliar lebih ini justru dipindahkan ke pengerjaan Penguatan tebing yang malah tidak mempunyai asas manfaat Berapa hari ini sekolah dikasih libur? Sudah tiga hari Sudah tiga hari? Iya Terus kenapa tidak dikasih sekolah anak-anak bu? Takutnya gurunya itu jangan sampai anak-anak ada yang baku dorong kan berbahaya Takut luapan sungai itu ya? Iya, bagaimana pemerintah itu karena kemarin itu titiknya mau ditutup dipindahkan ke sini Bekerjanya ke sini? Iya Dari Pasang Kayu, Joni Banetonapa, Ayus, Melaporkan